Intro Selamat pagi Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 10 Wita bersama saya Pratnya Wiguna Gaung revolusi mental yang digemakan Presiden Joko Widodo bisa dimulai dari lingkungan keluarga maupun sekolah Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal sangat diharapkan bisa mencetak generasi emas bangsa Indonesia yang berkarakter dan mandiri Gaung revolusi mental di era keterbukaan dan globalisasi saat ini menemui banyak rintangan dan tantangan Namun revolusi mental sebagai suatu gerakan masyarakat untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategi sangat diperlukan bangsa dan negara ini Menurut Akademisi Igusi Ketut Saryana mengungkapkan revolusi mental yang digemakan Presiden Jokowi mengandung makna untuk memperkuat karakter bangsa dan mandiri secara ekonomi dan budayanya Revolusi mental bisa dimulai dari lingkungan sekolah dengan menguatkan dan mengaktifkan kembali keperangmukaan Cara ini menurut Saryana diakini dapat membuat semangat nasionalisme generasi muda menuju revolusi mental bangsa Indonesia yang berkarakter dan mandiri Untuk revolusi mental di sekolah ya melalui latihan-latihan seperti tadi Latihan di keperamukaan, kemudian ada bela negara Kemudian juga kadang-kadang kami ajak anak-anak itu ke teman-teman pujaan bangsa Seperti di Margo itu sekali-sekali kita ajak supaya dia juga mengenang Inilah sebenarnya pekerjaan leluhur kita dulu yang membuat negara yang bisa kita nipis di sekarang sehingga siswa ya bisa merenung untuk itu Sehingga dia nantinya bisa juga akan menteladani yang memang sudah selalu kita arahkan Saryana berharap sekolah akan mencetak generasi-generasi emas bangsa Indonesia yang akan membuat perjalanan negeri ini bersaing dengan negara lainnya di berbagai sektor pembangunan Agung Ria dan Yudi Partana, Bali TV Nantikan kami di seputar Bali terkini satu jam mendatang Selamat pagi dan sampai jumpa Terima kasih